Shalom Ibu Bapak, Jemaah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menyambut masa Advent yang ketiga, ada sebuah kesaksian yang akan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kesaksian akan disampaikan oleh salah satu anak remaja dari Panti Asuhan Yunike, Puri Anjas Moro, Semarang, yang akan menyaksikan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita sambut bersama Immanuel Rahel La Gracia. Immanuel Rahel La Gracia, atau yang biasa dipanggil Rahel, betul ya? Iya. Baik, apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan. Oke, senang sekali pada saat ini Tuhan berkena memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dan mendengarkan kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan Rahel. Ya, sebagaimana sebuah peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka untuk mengawali kesaksian pada saat ini, silakan Rahel memperkenalkan diri terlebih dahulu agar ibu bapak jemaat yang terkasih yang menyaksikan kesaksian ini dapat mengetahui siapa sosok Rahel. Silakan. Perkenalkan, nama saya Emanuel Rahel Lagresia, biasa dipanggil Rahel. Saya saat ini berumur 15 tahun. Saya anak kedua dari dua besur darah. Ayah dan ibu saya saat ini berada di Pekalongan, dan saya pun berasal dari Pekalongan. Dan kakak saya sekarang sudah bekerja di Tegal. Oke, kalau boleh tahu ini sekarang duduk di kelas berapa? Kelas 10 SMK. Jurusan? Akutansi. Akutansi. Baik, demikian pemirsa untuk perkenalan kita akan sosok Emanuel, Rahel Lagresia. Baik, kita akan mengawali kesaksian kita juga dengan pertanyaan nih, bagaimana kondisi kehidupan keluarga Rahel yang dijalani selama ini? Apakah semua berlangsung dengan baik? Atau ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh keluarga Rahel? Dan bagaimana Rahel menghadapi semuanya? So, ini sih kondisi keluarga saya, saya rasa itu cukup baik. Ya, karena sebenarnya kalau tanpa pertolongan Tuhan pun, itu saya rasa nggak baik sih. Soalnya pun banyak peristiwa yang bikin keluarga kami itu sempat seperti akan terbelah gitu. Jadi kayak di mana ibu dan ayah saya itu waktu saya kecil, waktu itu saya TK, itu sempat berantem. Dan sepatu itu di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Jadi saya hanya bisa nangis dan kebetulan nenek saya pun dekat dengan saya. Jadi saya memanggil nenek saya. Ya, banyak kami rasakan keluarga kami. Dan itu pun kami lalui dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan sejauh ini, keluarga kami sudah perbaikan sih. Ya, puji Tuhan ya. Jadi memang kehidupan keluarga tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang kita harapkan. Kadang-kadang ada persoalan yang terjadi di dalamnya. Tapi bersyukur bagaimana Rahel bisa melihat bahwa jika lo sampai hari ini, keluarga dalam keadaan baik, sehat, itu semua karena campur tangan Tuhan. Baik. Lalu bagaimana nih ceritanya Rahel bisa berada di Panti Aswan Kristen Unique, Puri Anjas Moro Semarang? Hal-hal yang bikin saya ada di Panti itu karena masalah ekonomi. Jadi sebelumnya itu kakak saya juga berada di Panti di situ. Jadi karena orang tua saya percaya pada Panti Unique, maka saya akhirnya di Panti di Panti di situ. Sebenarnya sih saya bisa saja bersekolah di tempat saya. Tapi karena orang tua saya ingin saya berpendidikan yang lebih baik lagi dan juga supaya saya mandiri, akhirnya saya dibawa ke Semarang. karena masalah ekonomi, akhirnya ibu sama ayah saya tidak bisa membiayai sekolah saya. Dan juga pun belum lagi soal masalah makan dan tempat tidurnya. Akhirnya saya di Panti Unique dan sampai saat ini saya berada di Panti Unique. Oh ternyata kakak sudah pernah ya? Iya. Maksudnya sudah mengawali dahulu, berada di Panti, terus kemudian diikuti oleh Rahel. Baik. Tentu selama berada di Panti Asuhan Kristen Unique Puri Anjos Moros Merangi banyak pengalaman, baik suka maupun duka. Boleh nggak kira-kira berbagi apa sih yang menyukakan di Panti atau yang ada pengalaman-pengalaman yang membuat duka di hati yang boleh dibagikan nih? So ini sih selama saya sekitar 4 tahun di sini, pengalaman suka yang saya rasakan itu pertama tuh kayak hidup saya terus terasa ramai. Jadi pagi, siang, malam itu tuh ada aja orang yang selalu bikin saya tuh kayak merasa tuh kayak merasakan nggak kesepian gitu loh. Habis itu kayak adik-adik itu yang setiap hari cerewet terus, ada aja tingkah mereka dan juga kadang-kadang mereka tuh kayak dikasih tahu tuh nggak dengerin gitu. Dan itu bikin saya tuh kayak merupakan segala masalah yang pernah saya lalui. Dan kedua, kayak ketika kayak berlibur terus kumpul-kumpul gitu tuh jadi kayak Tuhan tuh menunjukin kalau walaupun kamu bisa sama keluarga pun kamu tetap ada keluarga. Jadi kayak walaupun mereka tuh bukan satu kandung, bukan berada di keluarga yang sama, tapi tetap aja karena mereka pernah hidup denganmu maka itu juga keluargamu gitu. Terus kalau untuk masalah duka yang pernah saya alami itu sebenarnya tuh itu hanya hal sepele sih. Tapi kayak karena saya remaja jadi jadi itu kayak dianggap agak berat sih. Soalnya kayak kita tuh nggak bisa bebas, nggak bisa kemana-mana, terus harus harus apa, harus mengikuti segala peraturan yang ada. Contohnya tuh kayak kalau pulang sekolah itu tuh jangan sampai pukul 5 dan kalau kalau pulang apa, pulang sekolah padanya kalau ada acara gitu pun acaranya pun harus-harus yang sesuai dengan logika gitu loh. Jadi nggak boleh wabal kayak main sama temen gitu kan apalagi itu juga pun kamu pun apa namanya tuh kayak sampai lupa lupa waktu tuh nggak boleh. Terus apalagi kalau pagi-pagi itu disuruh ikut doa pagi begitu bangun pagi cuci muka langsung baca Alkitab tuh rasanya uh malas banget gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita curi-curi waktu tuh kayak karena kan masih kan masih ngantuk ya jadi kita tuh kayak tidur di kapel gitu sambil habis itu nanti kalau pas baca Alkitab pas udah sampai kita nanti tiba-tiba kemprabaan sampai ayat mana gitu loh. Nah gitu jadi dan lagi kadang pun kayak bingung juga kalau mau beli barang-barang yang kita ingin itu dari mana gitu loh jadi kayak kan uang saku kita kan terbatas jadi kayak bingung gitu cari uang dari mana gitu akhirnya ya kadang-kadang kita nunggu kesempatan nanti dikasih sama Tuhan kalau nggak kita kayak manapun dulu baru nendak kita beli ya gitu ya berarti ada suka maupun duka gitu ya tadi yang sudah disampaikan di tempat yang baru pun Tuhan sediakan saudara-saudara seiman ya yang banyak meskipun juga hidup di asrama tidaklah mudah ada waktu yang harus diikuti atau aturan main yang harus diikuti tapi yang pasti banyak sukanya atau banyak dukanya nih kalau saya rasa tuh banyak sukanya soalnya kalau soal duka itu pun itu pun hanya serempet-serempet saja ya untuk mempermanis ya masa seneng terus ada kalahnya duka ya supaya kita juga bisa merasakan oh ternyata duka tuh nggak enak tapi kalau kita diberi suka wah jadi kita bisa merasakan berharganya suka cita itu baik adakah hal yang paling berkesan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rahel selama berada di Unika selama berada di Unika itu cara Tuhan aja cara Tuhan tuh dalam dalam apa dalam kayak menunjukkan bagaimana kasihnya kepada saya jadi dia tuh kayak memberi memberi sosok apa sosok orang tua yang kalau saya kan orangnya tuh kayak nggak enakan gitu loh jadi mau nggak mau tuh saya harus mendekat kepada orang itu gitu loh jadi apa Tuhan tuh kayak mendorong saya untuk menjadi seseorang yang lebih mendalami lagi apa karakter orang lain gitu jadi mau nggak mau juga pun harus mendengarkan saran dari orang yang sebenarnya tuh nggak ada kedekatannya sama kita gitu tapi karena adanya suatu relasi yang dipertemukan oleh Tuhan jadi saya jadi awap menerima apa yang Tuhan inginkan dan saya pun bisa awap karena malah hal itu saya bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang lagi gitu nah ini tadi kan berkaitan dengan sempat diceritakan oleh Rahel walaupun untuk bangun pagi itu tidak mudah tetapi ada kebiasaan yang sudah dilakukan di Pantihasuan Yunike ini untuk bangun pagi baca alkitab begitu ya memiliki waktu teduh nah ini menurut Rahel sekalipun berat dijalani tapi bermanfaat tidak di dalam kehidupan Rahel jadi kan setahu saya bukan cuma untuk bangun pagi saat teduh tapi juga ada persekutuan ya yang rutin dilakukan setiap hari itu biasanya kalau kalau komsel itu setiap hari Jumat kalau kayak doa doa malam atau ibadah malam itu setiap Senin sama Kamis nah manfaatnya di dalam kehidupan Rahel berkaitan dengan kegiatan rohani yang dilakukan oleh Pantihasuan Yunike jadi kalau kalau manfaat dari doa pagi itu sebenarnya itu ya walaupun kami disini ya kayak biasanya sambil ngantung-ngantung paling enggak kalau kayak kayak apa kayak ada masalah gitu oh ingat aku pernah membaca ayat ini katanya enggak boleh gini ya gitu nah akhirnya kami pun kayak dimasa dikuatkan gitu loh habis itu kayak adanya doa pagi itu sama ibadah itu kayak membangun kebiasaan kita tuh untuk terus ingat akan Tuhan gitu jadi kayak walaupun sesuatu apapun kamu tuh paling enggak kasih waktu untuk Tuhan gitu kayak gitu dan juga ada banyak hal juga yang saya rasakan ketika di Pantih ya itu bagaimana cara kamu tuh berinteraksi dengan Tuhan jadi tuh sebenarnya tuh berinteraksi itu enggak susah gitu tinggal hanya berdoa dengan hati yang tulus aja tuh sudah menyenangkan hati Tuhan hanya saja tuh bagaimana kamu ada niatnya apa enggak gitu loh jadi kalau kamu niat itu ya nanti apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu apa surhatkan ke Tuhan pun Tuhan tuh masih mau nolong kamu gitu loh kalau kamu mau datang ke Tuhan hanya dengan pas kamu butuh doang itu ya Tuhan tuh bagaimanapun Tuhan enggak mau lah soalnya kan kamu kan jarang ke Tuhan gitu jadi kamu harus apa harus harus datang pas butuh maupun enggak butuh gitu jadi tetap ingat akan tempat kita pertama kali ada gitu kayak gitu oke jadi di Pantiasuan Yunike ini Rahel diajarin untuk menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan ya sebagai sumber kekuatan untuk boleh menjalani hidup yang Tuhan percayakan dan juga menghadapi segala situasi dan kondisi apapun oke adakah Rahel pernah menyesal atau kecewa atau marah dengan semua yang telah terjadi di dalam kehidupan Rahel atau juga yang dialami keluarga itu atau sudah mulai oke saya bisa menerima saya bisa bersyukur kalau untuk waktu saya masih masih apa masih masih di keluarga saya saya tuh kan bisa dari orang tua kan mulai SMP ya sebenarnya tuh banyak banget yang merasa kayak aku tuh enggak suka di keluarga aku kenapa Tuhan enggak ngelahirin aku di keluarga sekarang kenapa enggak enggak kayak aku dikeluarin keluarga yang gini yang gini kalau enggak bahkan pernah berpikir kenapa coba ibu sama ayahku enggak ada jadi kayak enggak ada nikah terus habis itu buat keluarga gitu tapi kalau ibu sama ayahku enggak ada itu tuh pun enggak ada disini terus akhirnya kan pikir saya bisa sama orang tua kayak tak renungin jadi kayak saya tuh ya walaupun saya pernah sering banget pisah sama orang tua gitu saya juga terpukul karena pisahnya tuh kalau dulu kan saya cuma 3 bulan atau mungkin apa hanya 2 minggu gitu tapi setelah dipanti itu kan saya pisahnya kan mesti kan bertahun-tahun gitu dan kesempatan untuk pulang pun paling hanya 2 minggu jadi kayak enggak setara gitu loh jadi saya tuh kayak belajar memaafkan gitu pun apa yang saya alami itu pun demi kebaikan saya enggak semuanya tuh melulu semuanya tuh apa untuk kayak mendiskriminasi saya gitu loh jadi kayak apa namanya tuh Tuhan tuh tahu jalan yang baik buat saya gitu dan kalaupun apa memang ada masalah gitu dia pun mau gitu kalau buat buat menolong saya gitu jadi setiap kali ada dan yang bikin saya kayak 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 merasa saya saya apa saya salah di hari di keluarga itu karena saya tuh enggak enggak ngerasain dan enggak enggak mau cari Tuhan gitu jadi dulu waktu kecil saya memang sering sering sekali dibacakan Alkitab sama ayah saya tapi itu itu tuh hanya kayak menjadi sebuah pelajaran saja gitu jadi enggak saya terlakukan di kehidupan saya sehari-hari gitu ya pasti ya sempat ada perasaan kecewa sedih marah tadi itu ya kekaitan dengan pengalaman yang harus dijalani dan keberadaan keluarga tetapi pada akhirnya Rahel bisa menerima tadi ya bisa menerima dan juga melihat bahwa Allah pun turut merancangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan Rahel oke apa sih cita-cita dan harapan Rahel ke depannya cita-cita dan harapan saya sih sebenarnya saat ini kan saya menjadi seorang jadi Allah kayak belajar di bagian akutansi jadi nanti ke depannya saya harap saya bisa menjadikan menjadi orang yang ya enggak enggak cuman sukses dalam lari uangnya saja namun kayak bisa bisa apa bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya jadi nanti kalau pun kalau saya udah apa udah 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 mempunyai uang sendiri saya masih ingat Tuhan dan masih ingat orang-orang yang pernah saya pernah ada di hidup saya dan juga orang-orang di hidup saya yang sekiranya membutuhkan pertolongan saya dan pun saya nanti punya pengen punya cita-cita karena saya kan dulu kan waktu kecil waktu kecil kan sering-sering kali kayak merasa merasa apa merasa salah dilahirkan gitu nanti saya pengen ingin mempunyai keluarga yang sekiranya apa sangat-sangat-sangat dekat dengan Tuhan dan tidak ada pemikiran seperti itu ya ini ibu bapak ya kita bisa dukung bersama cita-cita harapan dari Rahel menjadi seorang akuntan ya seorang akuntan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan juga kerinduan dan harapan dia untuk nanti ke depannya punya keluarga yang sesuai dengan yang Tuhan mau begitu ya yang harmonis yang tidak ada pemikiran bahwa wah saya salah dilahirkan di keluarga ini tidak ya ya kita bisa nanti dukung sama-sama untuk Rahel dalam kehidupan sehari-harinya baik Rahel sebentar lagi kita akan menutup nih sesi kesaksian kita bisa memberikan kalimat penutup untuk mengakhiri kesaksian ini closing statement silahkan jadi kayak dari kesimpulan dari kisah saya selama 15 tahun ini pertama bersyukur aja kalau kamu bersyukur nanti kamu segala apa yang kamu alam itu menjadi suanya itu mudah gitu terus jangan apa dan yang kedua itu jangan selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain karena itu membuat hal itu kayak berat gitu jadi kayak apa merasa merasa ya tadi kayak salah dilahirkan gitu dan yang ketiga itu jangan kalau punya masalah jangan dipikirkan gitu jangan dipikirkan karena kalau dipikirkan itu ya apa ya ya kayak membuat sugesti kalau masalah kamu itu berat dan yang keempat itu tetap berbegang tuku sama Tuhan karena bagaimanapun juga Tuhan yang ngasih yang ngasih kamu hidup Tuhan yang ngasih kamu apa persoalan dan pastipun kunci-kunci untuk menyelesaikan masalah itu pun ada di Tuhan jadi jangan pernah sekali-kali pun meninggalkan Tuhan gitu aja oke terima kasih Immanuel Rahel Immanuel Rahel La Gracia untuk kesaksian yang boleh disampaikan dan semoga yang boleh dibagikan kepada Ibu Bapak Jemaah sekalian juga sungguh menjadi berkat ya ya demikian Ibu Bapak kesaksian yang boleh kita dengarkan bersama-sama selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Advent yang ketiga Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati